Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngomong-ngomong tentang uang Indonesia kuno Dari masa ke masa sampai terbaru Tentu dimulai dari tahun 1945 Karena sejak tahun itulah Nama negara Indonesia resmi berdiri Meskipun sebelum tahun 1945 Di Nusantara yang waktu itu masih terdiri Banyak kerajaan sudah menggunakan keping uang Namun uang-uang kuno tersebut Tidak menggunakan nama mata uang rupiah Nama rupiah sendiri pertama kali Digunakan secara resmi pada saat zaman pendudukan Jepang Dai Nippon pada Perang Dunia Kedua Setelah Perang Dunia Kedua itu selesai Bank Jawa atau yang lebih dikenal dengan nama Javans Bank mengeluarkan mata uang rupiah Javans Bank inilah jikal bakal bank Indonesia Yang mencetak dan mengedarkan rupiah Sebagai mata uang negara Indonesia sampai saat ini Pada masa itu banyak yang menisak pemerintah Untuk mencetak mata uang sendiri Hingga akhirnya pemerintah pun menerbitkan Ori atau Uang Republik Indonesia Namun saat itu keadaan negara yang masih kacau Membuat peredaran Ori agak tersendat Meskipun begitu Ori tetap diedarkan Karena terbukti mampu meningkatkan solidaritas Serta nasionalisme rakyat Indonesia Bentuk fisik Ori saat itu sangat sederhana Kualitas yang tidak bagus Dan sistem pengamanan berupa serat halus Masih kurang Dan dalam peredarannya Ori terbagi atas beberapa penerbitan Dari penjabaran di atas Uang yang dipakai di negara kita Memang berubah-ubah bentuk fisiknya Dari berikut inilah gambar uang kertas Indonesia Yang lainnya